selamat menikmati sekitar jam 1 malam sampai setengah 7 pagi daerah ini sangatlah dingin guys terutama ini adalah kawasan Megamendung biasanya saking dingin ini bawaannya itu pengen pipis dan udah nahan dari rumah sekitar 10 menit yang lalu nih tiap Senin pagi jalan ini pasti rame terutama di jam-jam setelah sholat subuh karena kebanyakan ada orang-orang baik itu pegawai swasta maupun pemerintahan yang bekerja di Kota Padang tapi di video kali ini trafiknya lebih rame dibanding minggu-minggu sebelumnya saat ini kita sedang melintasi perbatasan Kota Padang Panjang dan kawasan Kabupaten Tanah Datar lebih tepatnya di Kenagarian Singgalang ciri khas perbatasan ini ada jembatan kembar yang diatasnya dilewati oleh jembatan kereta api pokoknya kalau kita lewat siang hari disini pasti pemandangannya epic banget mungkin ada teman-teman yang tinggal sekitar jembatan ini nonton video ini coba komen di bawah ya tidak jauh dari perbatasan tadi kita disambut dengan jalan yang berlika liku di bagian kiri ada jurang dan dibawahnya ada sungai yang airnya sangat deras dan bagian kanan jalan adalah tebing batu sayangnya akhirnya kita lewat di suhu hari jadinya tidak bisa memperlihatkan pemandangan yang epic disini Oh ya lagi lewat di salah satu tanyakan terkenal juga nih gua yakni nya singgalang kariang nah beginilah pemenampakan jalan lintas Sumatera tidak ada lampu jalan makanya mau nggak mau gua mesti pasang lampu tambahan buat support perjalanan malam ditambah lagi ada beberapa jalan yang sangat bampi dan ada beberapa retakan jalan bahkan jalanannya juga sempit jadi mesti hati-hati banget sebentar lagi kita akan melewati air terjun lembah anai nah disamping kiri kita ini adalah tempat rekreasi keluarga yakni nya pemandian dan taman wisata air namun sejak pandemi ini pengunjungan jauh baru setajam kasihan sekali guys tinggal beberapa bulu meter lagi kita akan melewati yang namanya air terjun lembah anai yang sangat terkenal sekali kalau kita melewati jalan lintas Sumatera ini terutama lintas Padang Bukit Tinggi namun sayang kita nggak bisa lihat air terjunnya dikarenakan gelapnya suasana biasanya ada lampu sorot yang mengarah ke air terjun yang bikin air terjun lebih indah namun pas gue lihat kenapa nggak hidup lagi lampunya Oh ya gue tadi sempat lupa ngerekam kalau kita sudah meninggalkan Kabupaten Tanah Datar dan masuk ke Kabupaten Padangpariaman disini jalannya sudah mulai didominasi dengan pemukiman warga dan pemandangan persoahan terutama jalannya sudah mulai lebar dan ditambah kebanyakan lurusan by the way pemandangan langit di pagi hari ini cantik banget ya guys membangkitkan imun sekali dan tentunya bikin happy saat reading selamat menikmati kita sekarang ini ada di daerah kayu tanam guys daerah ini sangat terkenal banget sama duriannya by the way sekarang ini udah musim durian ya apakah di kayu tanam udah banyak jalan ini mulus dan lebar ditambah suasana pagi yang sejuk menambah seruan reading di pagi hari ini gue selalu senyum-senyum nih kalau pemandangannya dan cuacanya kayak gini saat riding tiap kali melintasi jalan ini selalu memberi kesan banget pas lagi riding terutama di pagi hari pemandangan sunrise-nya begitu enak dan mantul banget selamat menikmati sebenarnya cukup takut juga sih bahwa motor disini dengan kecepatan seperti tadi itu terlebih lagi dia di atas 100 km per jam ditambah lagi sekitaran sini gue sering dikagetkan dengan tingkah laku pengendara yang tiba-tiba muncul dari gang tempat lihat kiri-kanan langsung masuk aja selondong aja jadinya nah otomatis kena beba mental juga deh gue eh kayaknya ada yang nyapa gue ya guys ya begitulah kalau biker-biker di Sumatera ini kalau ketemu di jalan selalu menyapa dengan klakson atau enggak kasih jempol kali ini kita lagi melewati jembatan darurat ya karena ada jembatan yang namanya kelopi nyaram lagi direnovasi jadi mesti hati-hati untuk meniti jalur ini takutnya kaki kita nggak seimbang malah jatuh bego deh sekarang kita sudah di edit video ya guys terima kasih sudah menonton harusnya ini berlanjut sampai pari aman namun dalam perjalanan ini selalu terjadi namanya human error jadinya micro SD ini udah penuh gue lupa buat ngosonginnya semalam jadinya penuh dan videonya berakhir sampai disini sekarang ini kita sudah masuk ke daerah si cincin namanya yaudah gue Nurmatovlog keep safety keep reading see you and bye bye selamat menikmati